Diah Ratnawulan jelit 6 tamat darah perkasa ini makin bernafsu melihat betapa usahanya membalas dendam sudah mendekati hasil. Ia mengeluarkan seluruh kepandayan yang pernah dipelajari dan mendesak tanpa mengenal ampun lagi sehingga Kartika makin ketakutan. Sebuah tusukan telah mampir di kulit pundaknya lagi sehingga darah telah membasahi bagian dada dan pundaknya, akan tetapi Adipat yang banyak pengalaman berkelahi ini masih saja dapat mempertahankan dirinya. Ia mengambil keputusan untuk mempertahankan diri sampai titik untuk mengadu nyawa dengan gadis ini. Pada saat Ratnawulan sudah mendesak hebat kepada musuh besarnya, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan orang dan muncullah dua orang yang diringkan oleh sepasukan bersenjata tombok dan perisai. Orang yang datang ini adalah seorang kakek berjubah putih, memegang tongkat hitam dan gerakannya ketika berlari masih amat cepatnya. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang pemuda yang amat tampan dan juga cepat gerak-geraknya mereka ini bukan lain adalah Seng Bagawan Mahapati sendiri bersama Raden Mas Indrajaya. Kebetulan sekali Raden Mas Indrajaya mengunjungi gedung Adipati Kartika untuk membicarakan tentang kedatangan dua orang pemuda aneh di kota Raja karena Indrajaya merasa curiga dan juga ikut merasa bertanggung jawab atas keselamatan keraton Majapahit. Dia adalah seorang pemuda yang amat setia kepada rajanya ketika mendengar bahwa Kartika sedang pergi semenjak malam tadi mencari Puspamirah, ia lalu mengadakan pertemuan dengan Bagawan Mahapati yang bertempat tinggal di gedung Kadipatan itu pula, dan bercakap-cakap karena memang Raden Indrajaya seringkali mengadakan pembicaraan dengan Bagawan yang sakti itu. Pada saat mereka sedang bercakap-cakap, datanglah peronda yang melaporkan dengan wajah pucat bahwa Kartika sedang bertempur melawan seorang darah pendekar yang amat sakti dan luar biasa. Maka berangkatnya Mahapati bersama Indrajaya ke tempat itu, dikuti oleh sepasukan penjaga. Kedatangan mereka tepat pada waktunya, karena dengan sebuah tendangan kakinya, Ratna Wulan telah berhasil membuat keris di tangan Kartika terpental dan ia sudah siap untuk menembusi jantung musuh besarnya itu dengan Kiai Banaspati. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan sebatang tongkat menusuk ke arah pergelangan tangannya di barengi bentakan. Lepaskan senjata. Namun Bagawan Mahapati terkejut sekali karena tangan yang diserangnya itu dapat mengelak cepat dan bahkan mengirim tusukan ke arah perutnya. Ia cepat melompat mundur dan Ratna Wulan berdiri memandangnya dengan metu bercahaya marah. Hektometer, tentu inilah orangnya yang disebut Bagawap Mahapati, dukun lepus itu ia memaki. Siapakah kau, perempuan muda yang liartanya Bagawan Mahapati memandang kagum karena belum pernah ia bertemu dengan darah yang sehebat ini. Sementara itu, dengan napas terengah-engah Kartika melangkah maju dan berdiri di belakang gurunya. Sedangkan Raden Indrajaya juga memandang dengan penuh perhatian. Ia serasa sudah pernah melihat wajah yang cantik jelita ini dan tak terasa pula hatinya berdebar aneh begitu melihat wajah yang ayu dan potongan tubuh yang denok itu, sekaligus ia tergila-gila dan jatuh hati. Sementara itu, Ratna Wulan dengan amat marahnya menjawab. Kau mau tahu siapa adanya aku? Tanyakan saja kepada si keparat Kartika itu. Kalau saja ia bukan seorang pengecut yang paling rendah dan hinadina, suruhlah ia mengambil kerisnya untuk melanjutkan pertempuran ini biarlah kita sama saksikan, apakah benar-benar Adipati Kartika seorang gagah ataukah seorang pengecut besar. Akan tetapi semua orang dapat melihat bahwa keadaan Kartika telah amat payah, maka Bagawan Mahapati lalu berkata dengan keren karena ia marah juga melihat betapa muridnya yang tersayang itu dikalahkan dan terluka. Bocah kau masih kecilakan tetapi teklah besar kepala. Kau telah berani menyerang seorang Adipati, berarti menyerang memberontak terhadap kerajaan. Menyerahlah baik-baik, mungkin kau masih akan dapat diampuni. Sementara itu, diam-diam Indrayana berdiri terheran-heran, oleh karena semalam ini ia telah melihat dua orang muda yang luar biasa dan sakti mengacau di kota raja. Hati Ratnawulan amat marah, gemas dan kecewa melihat betapa Indrayana, pemuda yang menambat hatinya itu, ternyata datang bersama dengan Bagawan Mahapati dan agaknya menjadi sekutu Kartika, maka dengan mengacungkan kerisnya. Bagawan Mahapati, enak saja kau bicara. Dengarlah, aku adalah puteri dari Nagawisena yang sengaja datang hendak membalas dendam kepada Keparat Kartika. Kalau kau hendak membelas muridmu, majulah kau dan semua kaki tanganmu ini ia mengerling kepada Indrajaya dengan pandang merendahkan. Jangan maju sendiri, majulah kau berbareng, aku Ratnawulan anak mahamaru sama sekali tidak takut menghadapi kalian. Ratnawulan benar-benar marah sehingga ia mengeluarkan sesumbar dan tantangan yang amar sombongnya. Eh, sombong dan keras kepala anak ini Bagawan Mahapati berkata. Kau agaknya tak boleh diberi hati kau belum tawakan kesaktian Mahapati sambil berkata demikian sepasang mata Bagawan ini menatap wajah Ratnawulan dengan amat tajamnya, seakan-akan sepasang metu itu bernyala bagaikan metu seekor harimau. Kemudian Bagawan itu membaca mantra dan tiba-tiba ia membentak dengan suara yang amat berpengaruh. Ratnawulan, berlututlah engkau. Bukan main hebatnya kesaktian ini. Pengaruh bentakan ini membawa tenaga yang gaib dan luar biasa sehingga dengan bentakan ini saja, Bagawan Mahapati telah banyak menundukkan dan mengalahkan lawan tanpa mengangkat tangannya. Seekor singa buas pun akan mendekam dan bertekuk lutut mendengar bentakan yang amat berpengaruh oleh karena mengandung tenaga batin yang amat kuat ini. Ratnawulan tidak kuat menerima pengaruh ini dan tiba-tiba ia bertekuk lutut. Akan tetapi hanya untuk sebentar saja, oleh karena begitu lututnya menyentuh tanah ia telah melompat lagi dan berdiri tersenyum memandang kepada Bagawan Mahapati. Kakek sakti itu terkejut sekali melihat kekebalan mantra-nya, maka ia berseru. Kartika, mari kita tangkap dia. Kakek ini telah melihat sendiri ketangguhan darah perkasa itu, maka dengan amat licit ia memerintahkan kepada muridnya untuk mengeroyok. Ratnawulan telah merasa lelah, dan sekarang dikeroyok dua oleh Kartika yang mempergunakan lagi kerisnya dan Bagawan Mahapati yang mainkan tongkatnya secara hebat sekali. Hanya dengan kegigihan Ratnawulan saja yang membuat ia masih dapat mempertahankan diri sampai lama, membuat kagum hati Indrayana dan menggiriskan hati Kartika. Akhirnya, karena tenaga sudah mulai habis dan telapak tangan memegang gagang keris sudah penuh peluh, ketika Mahapati menyerang dengan tongkat dan ia menangkis, kerisnya terlepas dari tangan. Mahapati menubruk dan dengan mudah dapat meringkusnya, Ratnawulan lalu dibelenggu tangannya. Sebagai seorang tawanan, Ratnawulan hendak diseret ke gedung Kadipaten, akan tetapi Raden Mas Indrayana lalu menghampiri Mahapati serta membisikkan sesuatu kepada telinga Bagawan itu. Bagawan Mahapati tersenyum dan mengangguk, kemudian ia berkata kepada Kartika. Kartika, niar kita serahkan tawanan gadis liar ini kepada Raden Indrayana. Adipati Kartika memandang heran, akan tetapi ia tidak berani memandang heran, kehendak gurunya dan demikianlah dengan cekatan Indrayana memondong tubuh Ratnawulan, dinaikan ke atas kuda, kemudian ia larikan kudanya ke rah rumah gedungnya sendiri. Bapak Bagawan, mengapa gadis yang berbahaya itu diserahkan kepada Raden Indrajaya tanya Kartika kepada gurnya setelah mereka kembali ke Kadipaten. Mahapati tersenyum penuh harti. Raden Indrajaya tergila-gila kepada gadis yang cantik itu dan ingin membujuknya menjadi selirnya. Besok pagi Raden Indrajaya hendak menghadap Seng Prabu untuk minta perkenan beliau. Kau maklum sendiri akan pengaruh pemuda itu dan apabila kita tidak menuruti permintaannya, tentu kita akan mengalami kesukaran. Akan tetapi, Bapak Bagawan, gadis itu adalah puteri dari Nagawisena ia sengaja datang untuk mencari dan membunuh hamba. Anak itu amat sakti dan amat berbahaya bagi hamba. Kalau sekarang tidak dibinasakan, apakah kelaktakan mendatangkan malapetaka? Jangan khawatir, muridku. Betapapun dikdayanya, selama masih ada gurumu di sini, ia takkan dapat melakukan sesuatu. Apalagi kalau ia sudah berhasil dipetik oleh Raden Indrajaya, tentu putera pangeran itu takkan membiarkan ia melakukan keributan, karena hal itu akan mencemarkan nama Raden Indrajaya sendiri. Kalau kita berkeras membinasakan gadis itu, tentu Raden Indrajaya akan merasa sakit hati dan marah, dan hal ini akan jauh lebih berbahaya daripada kemarahan atau sakit hati gadis liar itu kepadamu. Kartika memandang dengan penasaran. Apakah berbahayanya seorang seperti Indrajaya? Kepandayanya tidak berapa hebat, jauh lebih rendah daripada kepandayan gadis itu. Kau tidak tahu, Kartika kau sendirilah yang berlaku ceroboh, menyuruh seorang bodoh dan tidak becus seperti bajera bumi itu. Tahukah kau bahwa Raden Indrajaya telah tawakan usahamu membinasakannya dengan menyuruh bajera bumi dan tiga orang cabang atas dari Madura yang terjadi malam kemarin? Bukan itu saja, Indrajaya bahkan telah tahu akan maksud-maksud kita menggulingkan Raja. Kartika menjadi pucat mukanya mendengar ini. Memang, penyerangan atas diri Indrajaya yang terjadi di dalam pesta itu sebenarnya adalah dia sendiri yang mendalanginya. Indrajaya terlalu besar pengaruhnya kepada Raja dan pemuda ini amat setia dan berpengaruh, Oleh karena itu, sesuai dengan rencana mereka untuk melemahkan pemerintahan Jaya Nagara, pemuda itu harus diminasakan dengan diam-diam dan secara rahasia. Ia dan gurunya telah mengadakan kontrak dengan pemimpin pemberontak semi, untuk membantu pemberontak itu menggulingkan Jaya Nagara. Kalau Indrajaya benar-benar telah akan rahasia ini, maka tentu saja tentu baik menyerahkan ratna wulan kepadanya, karena urusan darah itu tak berarti apabila dibandingkan dengan urusan pemberontakan yang lebih besar. Memang benar, Indrajaya sungguh pun belum mendapatkan bukti-bukti, Namun ia telah merasa curiga kepada Mahapati dan Kartika dan ia selalu berlaku waspada untuk menjaga keselamatan junjungannya. Tadi ia melihat betapa ratna wulan tertawan dan karena ia memang jatuh cinta kedadara perkasa ini, juga melihat kesaktian darah itu ia ingin menarik darah itu sebagai sekutunya, maka ia lalu menggunakan akal, minta tawanan itu sambil membisikkan kata-kata kepada Mahapati. Yang ia bisikkan itu adalah janji bahwa ia takkan mengadukan sesuatu yang ia ketahui tentang mereka dan Semi kepada Seng Prabu ini hanya kira-kira dan dugaan saja, akan tetapi Mahapati kena tertipu dan mengira bahwa pemuda itu telah mengetahui segala rahasianya. Karena aku telah mengetahui siapa maka memperkuat alasanku untuk membantumu. Menolong orang yang tak diketahui siapa adanya dan tanpa alasan sesuatu mengapa ia menolong orang itu adalah hal yang lebih aneh lagi. Aku menolongmu karena dasar-dasar yang lebih suci dan yang keluar dari lubuk hatiku. Dasar-dasar apakah tanya ratna wulan memandang tajam? Dasar perasaan hatiku yang penuh kagum padamu, karenakah seorang yang berbakti kepada orang tua sehingga baikpun kau hanya seorang wanita akan tetapi kau bertekad untuk membalas sakti hati mendiang ayahmu tanpa memperdulikan bahaya. Aku kagum kepadamu, kagum melihat kegagahanmu dan aku. Aku suka kepadamu, timbul kasih sayangku kepadamu. Inilah yang memaksaku untuk menolongmu, ratna wulan. Ratna wulan melangkah mundur dia tindak dengan kaget. Apa-apa maksudmu? Aku cinta kepadamu. Pengakuan Indrajaya ini seakan-akan merupakan pengakuan yang sudah sewajarnya, dengan suara yang amat tenang dan meyakinkan aku cinta kepadamu seperti juga perasaan cinta yang mulai tumbuh dalam hatimu terhadap aku. Kau-kau gila Indrajaya mengangkat tangan kanannya seakan-akan menahan gadis itu berkata terlebih lanjut, Ratna wulan, semenjak kau melompat ke atas panggung dan menolongku, pandang matamu telah membuat aku bingung dienah eran. Pandang matamu itu menyatakan perasaan hatimu kepadaku. Aku telah mempelajari ilmu membaca muka orang, membaca perasaan hati yang timbul dari sinar matanya. Aku yakin bahwa aku mencinta atau setidaknya, merasa suka kepadaku. Pening kepala Ratna wulan mendengar ini. Betatpapun juga, ucapan pemuda ini ada benarnya. Ia memang amat tertarik kepada Indrajaya, tertarik dan merasa suka. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau mengaku begitu saja, tidak mau menyerah demikian mudahnya. Ia memandang marah dan membentak. Tutup mulutmu. Kau kira aku ini wanita macam apakah? Kau kira aku begitu mudah tunduk dan jatuh hati melihat ketampananmu? Kau adalah seorang wanita pilihan seorang putri sejati yang selai ngagah perkasa, juga cantik jelita. Seorang serikan ditulan. Seorang wanita yang patut dicinta dengan hati suci Ratna wulan, jangan kau mencoba menyembunyikannya daripada ku. Bahkan dalam kemarahannya ini, sinar matamu tidak hanya memancarkan api kemarahan, akan etapi jelas kulihat api yang berasal dari Dewi Ratih memancar keluar. Tidak, tidak. Diam kau. Aku tidak sudi berbicara tentang hal itu sebelum tercapai cita-citaku, sebelum terpenuhi tugasku. Aku harus membunuh Kartika. Ah, keris pusak aku telah hilang akan. Tetapi, tidak apa, dengan kedua tangan ini akan ku renggutkan nyawa Kartika dari tubuhnya. Biarkan aku pergi, Indrajaya, dan lupakanlah kata-katamu yang gila tadi. Tak mungkin Ratna wulan tak mungkin kau dapat pergi dari sini. Kau harus tinggal di rumahku ini, dan jangan kau tinggalkan kota raja. Kini sinar matratna wulan memandang dengan marah sekali. HMM begitukah? Untuk itukah gerangan maka kau menolongku terlepas dan tangan mereka agar supaya aku selamanya tinggal di sini menurut segala kehendakmu Indrajaya tersenyum. Tidak ada lain kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini bagiku yang melebih kenyataan kata-katamu tadi. Ratna wulan akan bahagialah hidupku kalau kau mau tinggal selama hidup di sampingku. Tak ada cita-cita yang lebih mulia terkandung di dalam hatiku. AKN tetapi kau salah sangka bukan untuk itulah sesungguhnya aku membawamu kemari. Dan bukan untuk itu pula aku melarangmu pergi dari sini begitu saja aku bukan manusia serendah itu. Aku tidak sudi memaksa seorang darah untuk menyerahkan diri kepadaku. Tidak. Ratna wulan, aku hanya menerima sebagai kawan hidup selamanya apabila kau datang dengan sukarlah, dengan hati mencinta. Cukup ratna wulan merasa khawatir untuk mendengar rayuan ini lebih lama, khawatir akan kelemahan hatinya sendiri. Pemuda ini demikian pandai mencumbu rayu, lebih manis daripada madu, lebih merdu daripada gamelan surga loka segala kata-katanya. Kalau bukan untuk itu, mengapa kau melarangku keluar dari sini? Cinta kasihku jualah yang memaksa aku melarangnya. Ketahuilah, Kartika dan Bagawan Mahapati bukanlah orang-orang demikian bodoh untuk menyerahkan kau kepadaku begitu saja. Mereka tentu telah berjaga-jaga dan mungkin sekarang juga rumahku telah diintai oleh banyak mata para penyelidik mereka kau takkan dapat keluar dengan selamat dan kalau kau sampai tertangkap kembali, sukarlah bagiku untuk menolongmu. Aku tidak takut. Aku akan mencari dan menyerang Kartika, biarpun untuk usaha itu aku harus tewas. Aku percaya akan kegagahanmu akan tetapi akulah yang merasa khawatir akan bahaya itu, Ratna Wulan. Percayalah mungkin tak ada orang lain yang akan menyedih kematianmu, akan tetapi aku takkan dapat menikmati hidup lagi kalau kau sampai tewas. Ratna Wulan merasa terharu juga mencengar ucapan ini. Ratna Wulan, aku pun maklum bahwa kau tentu tak sedih untuk tinggal di sini bersamaku hanya untuk menyelamatkan dirmu. Akan tetapi kalau kau hendak keluar dari sini, harus mencari jalan yang baik dan aman, jangan secara sembrono saja. Kalau kau keluar dari sini, lalu hendak pergi kemana? Aku hendak mengumpulkan kawan-kawanku dan kemudian menyerbu Kadipaten dan menyerang Kartika, jawab Ratna Wulan terus terang. Hanya satu jalan bagimu untuk dapat keluar dari kota raja dan itu pun belum tentu berhasil pula. Jalan itu ialah aku harus mengawani keluar dari kota ini, bukan pada siang hari, melainkan pada malam hari nanti. Kalau kita bertemu dengan Kartika dan Mahapati bagaimana tanya Ratna Wulan, sesungguhnya pertanyaan ini bukan menyatakan bahwa ia merasa takut, akan tetapi tanpa disengaja ia menyatakan kekhawatiran terhadap nasib muda itu. Indra Jaya tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu terhadap diriku, Ratna Wulan. Kalau kita bertemu dengan mereka, aku akan memberi alasan. Kalau mereka tidak percaya, tidak ada jalan lain bagiku selain membantumu mengamuk dan menyerang mereka. Kau! Bukanlah kau sahabat baik dari mereka? Indra Jaya tersenyum dan menggeleng kepala. Kau kira aku ini sederajat orang-orang macam mereka ketahuilah, Ratna Wulan. Ayahku seorang pangeran yang setia kepada keluarga raja. Aku pun seorang yang setia dan aku bersedia mengurbankan nyawa untuk membela kerajaan Majapahit. Adapun mereka itu, mereka adalah manusia-manusia dengan hati dengki, hianat, berhati palsu. Mereka kini telah mengadakan persekutuhan dengan diam-diam bersama pemimpin-pemimpin pemberontak di luar kota. Mereka berniat menjatuhkan kerajaan agar mereka mendapat kedudukan yang lebih tinggi dan kuat. Hal ini terjadi oleh karena Seng Prabu mulai merasa curiga kepada bagawan Mahapati yang mulai renggang perhubungannya. Bukan main terkejutnya hati Ratna Wulan mendengar penuturan ini. Mahapati dan Kartika bersekutu dengan pemberontak padahal pemberontak-pemberontak adalah kawannya sendiri. Buktinya pasukan Chandrasabayu yang dilatihnya, bukankah mereka juga akan menggabungkan kepada barisan induk pemberontak? Bagaimana pula kah itu akan tetapi ia tidak mau ambil pusing? Urusan pemberontakan bukanlah urusannya yang terpenting baginya adalah membalas dendam kepada Kartika. Habis perkara di pihak manapun Kartika berdiri, ia tetap musuh bersarnya, pengkhianatan yang telah membunuh ayahnya secara curang. Dengarlah, Ratna Wulan, sebelum kita keluar dari Kora Raja, lebih dahulu aku akan memberitahukan hal ini kepada Sang Prabu. Sesungguhnya Seng Prabu belum tahu akan hal ini kepada Sang Prabu. Sesungguhnya Seng Prabu belum tahu akan hal ini, hanya akulah seorang yang mengetahuinya. Ini pun baru dugaan saja, akan tetapi dugaannya berdasarkan kenyataan, dan telah kubuktikan pula ketahuilah, kalau saja aku tidak menggunakan ancaman bahwa aku telah mengetahui rahasia mereka, tak mungkin kau akan diserahkan kepada aku. Ratna Wulan penuturanmu membuat aku merasa bingung sekali, Indra Jaya. Menurut penuturan ibuku, Mahapati adalah orang yang membantu Seng Prabu Jaya Nagara, bahkan bagawan inilah yang memukul lancur semua panglima yang memerontak. Mengapa pula sekarang bagawan itu mengadakan persekutuan dengan pemberontak? Panjang ceritanya, Ratna Wulan, kata Indra Jaya yang gamdiam merasa girang melihat darah perkasa itu agaknya telah menaruh kepercayaan padanya. Sementara itu, lebih baik kau makan dulu, dan nanti akan kulanjutkan penuturanku. Juga, kalau kau percaya kepadaku, ingin sekali aku mendengar riwayat ayahmu yang terbunuh oleh Kartika itu. Pelayan dia dipanggil dan Indra Jaya lalu memerintahkan untuk menyediakan hidangan. Ia tidak mau memperkenalkan Ratna Wulan kepada ibunya oleh karena dalam keadaan seperti sekarang, kurang baiklah kalau Ratna Wulan diperkenalkan gadis itu pun tidak malu-malu lagi dan ketika hidangan telah dikaluarkan, ia makan bersama pemuda itu dengan enak karena perutnya memang amat lapar. Setelah Ratna Wulan menuturkan riwayatnya secara singkat, Indra Jaya menghela nafas dan merasa amat terharu. Memang, tak dapat disalahkan ayahmu dan para penglima yang dahulu memberontak oleh karena memang di keraton Majapahi terdapat pengaruh jahat dari Bagawan Mahapati. Pernah ayahku dahulu bercerita betapa ketika Ang Prabu masih amat muda, Bagawan Mahapati makin besar. Ayahku mersah curiga bahwa Bagawan itu telah memasang sihir kepada Seng Prabu dan semenjadik saat itu, ayahku jatuh sakit berat sampai meninggalkan dunia ini. Aku menduga bahwa penyakit ayah itu pun hasil tening dari Bagawan itu, akan tetapi oleh karena tidak ada bukti, aku tidak berani melanjutkan sangkaan itu. Betapapun juga, ayah tetap setia kepada Raja, dan demikianpun aku sebagai seorang keturunan keluarga Raja, aku harus bersetia dan memelak kerajaan, apapun juga yang akan terjadi Indra Jaya menutup penuturannya. Diam-diam Ratna Wulan merasa kagum kepada pemuda ini, sungguhpun ia tidak menyatakan sesuatu karena ia memang tidak mau ikut mencampur urusan kerjaan dan pemberontakan yang sama sekali tidak diketahui seluk belutnya. Ia hendak mengerakan pasukan Candrasabayu bukan dengan maksud memberontak terhadap Majapahit, akan tetapi dengan maksud membalas dendamnya kepada Kartika. Mereka bercakap-cakap dengan asiknya sampai hari menjadi malam. Maka berangkatlah mereka berdua keluar dari gedung itu. Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda dan sebentar saja terdengar rebut-ribut di seluruh kota. Tunggu dulu, bisik Indrayana, kau tunggulah di ruang depan, hendak kulihat apakah sebenarnya yang terjadi dengan rebut-ribut itu. Ratna Wulan mengangguk dan pemuda itu lalu berlari keluar. Dengan hati tak sabar Ratna Wulan menanti di ruang depan yang besar dan indah. Alangkah bagusnya ukiran di dalam rumah gedung itu. Ia merasa suka sekali tinggal di rumah ini. Ia merasa suka sekali tinggal di rumah ini. Pikiran ini membuat mukanya tiba-tiba menjadi merah padam. Ah, aku telah menjadi gila, pikirnya dan diusahakan sekuat tenaga untuk mengusir pikiran itu. Antetapi tetap saja ia duduk termenung dan membayangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Kalau saja ia hidup sebagai seorang istri yang mencinta dan dicinta, di dalam rumah gedung seperti ini, mengurus rumah tangga, menguasai semua pelayan, mendampingi suami yang berhati mulia. Tiba-tiba Indera Jaya berlari masuk. Wajahnya yang tampan itu agak pucat. Apalah yang terjadi, Indera Jaya tanya Ratna Wulan, kini nama itu disebut dengan lancar tanpa ragu-ragu. Seakan-akan nama Indera Jaya adalah nama seorang sahabat karibi yang telah lama dikenalnya. Pemberontak telah mulai bergerak. Bukan main besarnya kekuatan mereka dan mereka kini telah menyerbu dan mendekati kora raja. Kalau begitu kewajiban mulah untuk mengatur penjagaan dengan penglima-penglima lain, biar aku pergi seorang diri. Tidak, Ratna Wulan hatiku takkan merasa tenteram sebelum melihat kau keluar dari kota raja dengan selamat. Ratna Wulan tidak menjawab sesuatu hanya sepasang matanya yang bening memandang kepada Indera Jaya dengan mesra, penuh haru dan terima kasih. Indera Jaya yang memiliki pengetahuan tentang kewaspadaan membaca perasaan orang dari sinar matanya, menjadi amat girang dan hatinya berdebar penuh kebahagiaan. Keduanya lalu keluar dengan cepat dari gedung itu. Keadaan di kota raja mulai gampar. Tampak penduduk keluar dari rumahnya dengan amat gelalisah Indera Jaya mempergunakan keadaan yang sedana kerebut ini untuk membawa Ratna Wulan ke arah selatan, karena ia hendak menghantarkan darah perkasa itu keluar dari gerbang sebelah selatan. Akan tetapi tiba-tiba ia memegang tangan Ratna Wulan dan mukanya berubah. Juga Ratna Wulan terkejut sekali melihat datangnya dua orang diringi belasan orang prajurit, karena dua orang itu bukan lain adalah Kartika dan Bagawan Mahapati sendiri. Kartika tertawa mengejek sambil memandang kepada Indera Jaya. Siang tadi Indrayana telah menyuruh seorang pembantunya untuk menyerahkan sepucuk surat kepada Sang Prabu, memberitahukan bahwa ia telah mendapat keterangan tentang maksud Bagawan Mahapati dan Kartika yang hendak membantu pemerontak. Akan tetapi, tidak taunya bahwa banyak sekali metu-metu dilepaslah Kartika sehingga sebelum surat itu sampai ke tangan Sri Baginda, pesuruhnya telah disergap dan suratnya dirampas. Dengan amat marah Kartika alu berunding dengan Mahapati dan mereka berdua kini sedang menuju ke gedung putra pangeran itu untuk menangkap dan membunuhnya. Kebetulan sekali mereka bertemu di jalan. Indera Jaya kata Kartika. Kau hendak lari kemana bersama perempuan pemberontak itu? Jangan menuduh secara sembrono pamanadipati Indera Jaya menjawab dengan tegas, siapa yang hendak memberontak telah kau ketahu baik-baik Ratnawulan tidak berdosa dan bukan pemberontak, aku hendak mengantarkannya ke laur dari kota Raja agar ia dapat pulang ke tempat asalnya. Ha, ha, ha. Siapa yang tidak mengetahui maksudmu tiba-tiba Bagawan Mahapati berkata, Kalian tentu akan mengabungkan diri dengan para pemberontak yang menyerbu Majapahit. Kalian adalah pembantu-pembantu pemimpin pemberontak tak semi, paman Bagawan Indera Jaya berkata marah. Perlukah paman Bagawan mengeluarkan ucapan yang kosong dan membalik-balikan kenyataan ini? Perlukah saya membuka mulut menyatakan siapa orangnya? Yan, sebenarnya membantu semi. Jangan banyak mulut Kartika berseru keras dan menyerang Indera Jaya. Pemuda itu cepat mencabut kerisnya dan menangkis, dan mereka lalu bertempur sengit. Sementara itu, Ratnawulan yang melihat betapa Kartika telah mempergunakan kerisnya kayak Banaspati, merasa marah sekali. Ia mendahului gerakan Bagawan Mahapati dan sebelum kakek itu sempat menyerangnya, ia menubruk maju ke arah seorang prajurit sekali saja ia menggerakkan tangannya, ia telah berhasil merampas pedang di tangan prajurit itu sambil memberi pendangan yang membuat prajurit itu roboh bergulingan. Perempuan liar, sekarang aku takkan memberi ampun kepadamu Bagawan Mahapati berseru keras dan menyerang dengan tongkatnya. Akan tetapi serangannya dengan mudah ditangkis oleh Ratnawulan dengan pedangnya dan ia membalas dengan serangan kilat. Para prajurit tidak ada yang membantu Bagawan itu oleh karena mereka bertempur sengit gerakan cepat sekali sehingga bayangan mereka lenyap di telah sinar pedang di tangan Ratnawulan dan tongkat di tangan Bagawan Mahapati. Sementara itu, Indera Jaya yang bertempur melawan Kartika, sebentar saja terdesah hebat. Bukan saja kepandayanya memang kalah tinggi, akan tetapi keris Kiai Banaspati di tangan Kartika itu membuat orang ini menjadi makin tangguh saja. Indera Jaya melakukan perlawanan sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh kepandayanya, akan tetapi ia memang bukan lawan Kartika. Beberapa kali ia hampir menjadi korban keris Banaspati dan pada suatu saat, Pukulan tangan kiri Kartika telah menyambar pundaknya sehingga pemuda itu jatuh terhuyung ke belakang. Kartika menubruk maju untuk memberi tikaman dengan kerisnya. Ratnawulan menjerit melihat pemuda itu berada dalam bahaya, maka secepat kilat ia lalu melompat meninggalkan Bagawan Mahapati dan dengan pedangnya ia menyerang Kartika dari samping. Tentu saja Kartika menjadi terkejut ketika mendengar sambaran angina pedang yang menusuk ke arah lambungnya, maka terpaksa ia menunda serangannya terhadap Indera Jaya dan cepat miringkan tubuh dan melompat untuk mengelakkan diri dari serangan kilat itu. Bagawan Mahapati tidak tinggal diam dan menyerang dengan tongkatnya yang ditusukan ke arah Leheratnawulan. Kini Indera Jaya yang berseru keras, Ratna, awas! Biarkan aku menghadapi keparat ini sendiri kau baik-baiklah melawan Bagawan Siluman itu. Bukan main terharu hati Ratnawulan mendengar seruan pemuda yang biarpun berada dalam keadaan-keadaan terdersak, asih saja mengkhawatirkan keselamatannya itu. Keharuan hati ini mendatangkan semangat yang luar biasa besarnya, maka sambil mengertak higi ia menghadapi Bagawan Mahapati dan menyerang dengan luar biasa hebatnya sehingga kakek yang aktif itu sampai melangkah mundur tiga tindak. Pertempuran berjalan lagi dengan lebih seru dan mati-matian, sedangkan Indera Jaya yang telah terlepas dari bahaya maut, kini melawan lagi serbuan Kartika yang menjadi marah sekali melihat serangannya tadi digagalkan oleh Ratnawulan. Karena Kartika menyerang lebih ganas dan hebat daripada tadi, kembali Indera Jaya terdesak hebat dan hanya dapat berkelahi sambil men mundur juga Ratnawulan kini berkelahi dengan terdesak hebat, oleh karena darah perkasa ini perhatiannya terpecah. Ia tak dapat menahan hatinya untuk tidak mengerling ke arah Indera Jaya dan hatinya amat gelalisah melihat betapa pemuda itu didesak hebat oleh Kartika. Pada suatu saat, ketika pertempuran sedang berjalan dengan hebatnya, tiba-tiba terdengar teriakan dan sorakan yang mengegap gempitakan seluruh kota raja dan sorakan itu terdengar jauh dari luar kota. Itulah sorak-sorai para pemberontak yang telah menyerbu makin dekat. Makin gelisahnya hati Indera Jaya mendengar sorakan itu oleh karena ia tidak hanya mengkhawatirkan diri sendiri dan Ratnawulan, akan tetapi juga amat berkhawatir mengingat nasib kerajaan yang diserbu pemberontak. Bagaimanakah nasib raja-nya? Sungguh celaka kalau kerajaan memiliki pembesar-pembesar macam Kartika dan Mahapati. Di waktu kerajaan aman, mereka hanya pandai mengumpulkan harta benda, sedangkan kalau kerajaan berada dalam kekacauan dan terancam bahaya mereka bukan mengkhianati kerjaan itu dan mengandalkan persekutuan rahasia dan dengan musuh. Kegelisahaannya membuat gerakan pemuda itu makin kalut dan ketika kembali Kartika memukulnya dengan tangan kirinya yang ampuh, ia tak dapat menangkis dan roboh dengan kerisnya terlepas dari tangannya. Kartika menubruk maju dan keris Kiai Banaspati menembus kulit dada pemuda itu, menancap gagangnya. Kartika tertawa bergelap dan Ratnaulan menjerit dengan ngeri melihat betapa Indrajaya roboh mandi darah, terluka oleh keris Kiai Banaspati. Karena keris pusaka itu adalah kerisnya maka hati Ratnaulan bagaikan disayat-sayat. Ia merasa seakan-akan telapak tangannya sendiri yang menikam ada pemuda yang diam-diam telah merebut hatinya itu. Indrajaya ia menjerit dengan hati hancur dan pada saat itulah ia mendapat kenyataan bahwa ia mencintai pemuda itu. Kembali terdengar suara ketawa dan Kartika dan Bagawan Mahapati, membuat Ratnaulan menjadi mati gelap dan ia mainkan pedangnya luar biasa cepat dan ganasnya. Kebenciannya terhadap Kartika memuncak. Jahanam berhati kejam. Kalau aku tak dapat membunuhmu, aku bersumpah tidak mau menjadi manusia lagi jerit Ratnaulan dengan marah sekali dan ia lalu melompat dan menyerbu kepada Kartika dengan pedang di tangan akan tetapi Kartika mendapat bantuan Bagawan Mahapati, maka untuk beberapa lama Ratnaulan tak berdaya, bahkan amat terdesak. Sorak-sorai makin mendekat dan tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Ratnaulan jangan takut. Aku datang membantumu dan ini sesosok banyangan hitam melompat maju dan menahan tongkat Bagawan Mahapati dengan pedangnya. Inilah Adi Prana, anak gunung beromo yang tangguh itu. Adi Prana Ratnaulan berseru. Melihat betapa pemuda itu telah bertarung melawan Bagawan Mahapati, maka Ratnaulan lalu menerjang Kartika dengan penuh kegemasan. Pedangnya menyambar-nyambar bagaikan seekor burung Garuda dan dengan amat lincahnya darah perkasa itu selalu menghindarkan pedangnya beradu dengan keris kiai Banaspati di tangan Kartika karena ia maklum akan keampuhan keris itu. Kartika kecut hatinya dan ia memang telah merasa jerih menghadapi darah perkasa yang haos akan darahnya itu, maka permayanan kerisnya makin kalut saja. Ratnaulan tidak mau memberi hati dan mendesak dengan penuh keganasan. Sementara itu, biarpun Adi Prana gagah perkasa dan ilmu kepandainya hebat, namun menghadapi Bagawan Mahapati ia masih kalah pengaruh, terutama dalam hal tenaga batin. Tiap kali Bagawan Mahapati menggerakkan tongkatnya dengan seruan keras, Adi Prana merasa betapa jantungnya berdebar gelisah dan gentar. Akan tetapi, ia masih dapat mempertahankan hatinya dan melawan dengan gigihnya. Ratnaulan mendesak terus dan pada saat yang tepat, ia dapat menemdang pergelangan tangan Kartika yang memegang keris kerak tulang pergelangan tangan itu retak terkena sambaran kaki Ratnaulan. Akan tetapi Kartika benar-benar kuat karena keris itu masih dipegangnya rat-rat. Setelah pedang Ratnaulan berkelebat lagi menyambar lengannya, barulah ia berteriak kesakitan dan kerisnya terlempar. Ratnaulan cepat menyambar Kiai Banaspati dan dengan hati penuh dendam ia menyerang bagaikan kilat cepatnya ke arah Kartika yang telah terhuyung-huyung ke belakang. Keris menancap dada kirinya dan terdengar jeritan menyeramkan ketika Kartika roboh sambil mendekap dadanya yang telah ditembusi oleh keris Kiai Banaspati. Ratnaulan membalikan tubuh hendak membantu Adi Prana yang telah terdesak hebat oleh Bagawan Mahapati, akan tetapi pada saat itu ia mendengar suara Indrajaya memanggil perlahan. Ratna. Ratnaulan menengok dan cepat menghampiri lalu berjongkok di dekat tubuh pemuda itu. Indrajaya, katanya penuh haru dan tak dapat ditahannya lagi air matu mengalir keluar ari kedua materat naulan, membasai kedua pipinya. Ratnaulan pujaan kalbu. Kau menyedih aku? Indrajaya kau, kau berkorban untukku. Indrajaya tersenyum, dan senyum yang membayang pada wajahnya yang amat pucat itu nampak oleh Ratnaulan amatlah manisnya. Senyum penuh kebahagiaan dan kepuasan hati. Senyum yang takam pernah dapat terlupa oleh materat naulan. Ratnaulan, itulah yang membahagiakan hatiku aku rela aku girang dapat membelamu dapat membelah dengan nyawaku. Ratna aku aku cinta padamu sama besarnya dengan cintaku padaku. Kau kau cinta kepadaku, bukan? Ratnaulan tak dapat menjawab, hanya air matanya saja mengucur makin deras dan untuk menjawab pertanyaan terakhir dari pemuda itu ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Terdengar Indrajaya menghela nafas panjang. Aku puas, aku puas, dan tiba-tiba kepalanya terkulai. Pemuda itu menghembuskan nafas terakhir. Indrajaya, Ratnaulan berbisik dan menggunakan tangan kirinya menutup kedua mata pemuda itu. Pada saat itu terdengar pekih kesakitan dan suara ini menyadarkan Ratnaulan. Ia cepat melompat berdiri dan memandang ke belakang. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat Adi Prana terhuyung-huyung ke belakang dengan kepala berlumur darah. Ternyata bahwa pemuda murid yang beromu sakti itu telah terkena pukulan tongkat Bagawan Mahapati. Keparat Jahana Meratnaulan berseru marah dan ia meloncat dengan Kiai Banaspati di tangannya menyerang Bagawan Mahapati yang hendak memberi pukulan terakhir kepada Adi Prana yang telah roboh di atas tanah dengan hati penuh dendam dan kedukaan karena tuasnya Indrajaya dan melihat Adi Prana yang telah roboh di atas tanah. Dengan hati penuh dendam dan kedukaan karena tuasnya Indrajaya dan melihat Adi Prana terluka hebat pula, Ratnaulan lalu menyerang dengan amat ganasnya Bagawan Mahapati terpaksa terdesak mundur oleh serangan yang bertubi-tubi datangnya dan yang dilakukan dengan dekat itu. Akan tetapi, sebelum Ratnaulan dapat membalaskan dendam karena kematian Indrajaya dan dirobohkannya Adi Prana, tiba-tiba terdengar seruan keras. Jeng Ratnaulan Suara ini dibarengi dengan datangnya serombongan pasukan-pasukan Candrasabayu. Ternyata bahwa pasukan istimewa ini telah dapat menyerbu sampai ke kota raja dan bersam dengan pasukan-pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kuti dan Semi, Majapahit telah menggempur mundur tentara Majapahit. Mendengar seruan ini dan melihat datangnya pasukan pedang yang istimewa itu, bagaimana Mahapati lalu meloncat dan menghilang di dalam gelap. Ratnaulan tak dapat mengejarnya dan darah perkasa ini segera menghampiri Adi Prana yang masih rebah di atas tanah. Alangkah terkejut, sakit hati, dan seihnya ketika mendapat kenyataan bahwa Adi Prana telah tewas pula oleh pukulan tongkat Mahapati. Gadis ini menubruk Adi Prana sambil menangis. Hatinya merasa perihbagaikan di sayat-sayat dua orang teruna perkasa yang mencintainya telah tewas di tempat itu, tewas dalam pertempuran untuk membelanya kalau di waktu mereka masih hidup, mereka mendatangkan kebimbangan di dalam hatinya, berat untuk memilih yang mana di antara kedua orang ksatria ini, sekarang kematian mereka mendatangkan rasa sedih dan haru yang amat besar. Ia menjadi beringas dan ketika semua anggota pasukan Chandra Sabayu mengelilingi jenazah Adi Prana untuk menyatakan bela Sungkawa, ia bangkit berdiri dengan muka pucat, lalu berkata, Kawan-kawan, aku minta beberapa orang untuk mengurus jenazah Adi Prana dan Indrajaya. Uruslah baik-baik dan kuburkan jenazah mereka sebagai ksatria-ksatria utama. Yang lain-lain, hayo menyerbu terus. Hancurkan bala tentara Majapahit, runtuhlah kekuasaan Raja dan Marikitabasmi Bagawan Mahapati yang mendatangkan segala kejahatan. Ucapannya ini disambut oleh sorak-sorai semua anggota pasukan Chandra Sabayu. Di bawah pimpinan Ratna Wulan, mereka menyerbu terus, menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan pemberontak lain di bawah pimpinan Kuti dan Semi terus menyerbu dan mengamuk di medam perang, bertempur meluan pasukan-pasukan Majapahit yang masih mempertahankan kota itu. Bukan main hebatnya peperangan itu dan pasukan Chandra Sabayu membuat jasa yang bukan kecil dalam pertempuran ini di mana saja mereka bergerak, bergelimanganlah prajurit-prajurit musuh. Namun pasukan-pasukan Majapahit melakukan perlawanan isengit sehingga kurban yang jatuh di kedua pihak amat besarnya. Semi, pemimpin pasukan pemberontak tewas pula dalam peperangan itu, dan demikian pula beberapa orang pemimpin lain. Bahkan beberapa orang anggota pasukan Chandra Sabayu juga gugur. Ratna Wulan sendiri mengamuk bagaikan seekor benteng terluka. Ia didampingi oleh Bejo, raksasa muda yang amat kuat itu, dan Parta, ahli panah yang pandai. Di dalam pertempuran yang terjadi amat serunya di depan keraton, di pihak Majapahit muncuk senopati-senopati yang gagah perkasa dan tangguh. Tiga orang panglima musuh yang amat gagah menyambut serbuan Ratna Wulan, Bejo dan Parta. Yang menjadi lawan Bejo adalah seorang tinggi besar pula, seorang panglima Majapahit yang bernama Demang Kandangan. Dan ia adalah seorang berpangkat demang di dusun kandangan dan kepada yayanya tinggi, karena ia memiliki kekebalan. Kulitnya keras tak tertembus oleh senjata tajam. Bukan main hebatnya pertandingan yang terjadi antara demang kandangan dan Bejo. Pukul memukul, tending menendang, hempas menghempas. Ilmu lawan ilmu, tenaga bertemu tenaga, dan entah sudah berapa kali mereka saling terkena pukulan lawan. Terdengar bak, buk-bak-buk kepalan mereka mengenai tubuh lawan, akan tetapi keduanya kebal dan kuat terkena pukulan keduanya merasa dihinggapi lalat saja. Demang kandangan menjadi penasaran dan marah sekali. Ia mencabut senjatanya yang ampuh, sebuah lembing dengan ronce-ronce benang lawe merah. Babo-babo sumbarnya. Kau mengamuk seperti setang kelaparan. Mampuslah di bawah lembingku. Bejo tertawa terbahak-bahak sambil mencabut pedangnya. Aku sudah bosan memergunakan pukulan tangan rasakanlah pedang candrasa bayu sambil berkata demikian ia menyerang dengan sebuah tusukan hebat. Biarpun ia kebal, namun menghadapi tusukan pedang yang dilakukan dengan tenaga yang lebih tenaga banteng besarnya. Demang kandangan tidak berani menerima ujung pedang dengan dadanya. Bahannya terlalu besar, maka ia lalu menggerakkan lembingnya untuk menangkis. Kemudian ia membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya, namun dengan mudah Bejo dapat menangkis pula. Pertempuran ini benar-benar hebat. Tak seorang pun prajurit dari kedua pihak berani membantu. Dua orang telah tewas ketika mencoba untuk membantu kawan, yaitu seorang dari pemerontak. Oleh karena itu, prajurit-prajurit lain kini hanya menonton saja, lupa untuk bertempur saking kagum dan tertariknya menyaksikan pertempuran yang luar biasa ini. Pada suatu saat demang kandangan berlaku agak lambat sehingga pedang Bejo dapat menyerempet pundaknya. Ia berteriak keras, tak sempat mempergunakan aji kekebalan dan kulit pundaknya berikut daging terbabat mengeluarkan darah. Kawan-kawan Bejo bersorak girang, membuat demang kandangan marah sekali ia berseru keras dan pada saat Bejo memandangnya dengan mata penuh ejekan dan mulut tertawa melihat hasil babatannya, ia mempergunakan lembingnya untuk menyerampang kaki Bejo. Bejo melompat untuk mengelak, akan tetapi kurang cepat sehingga lembing yang berat itu masih dapat mengetuk tulang leringnya. Aduh! Bangsat kurang ajar Bejo memaki dan terpincang-pincang karena betapapun kuatnya, tulang kering yang dihantam lembing dengan tenaga yang amat besarnya itu sakit sekali seakan-akan remuk sambil berloncat-loncat dan terpincang-pincang menahan sakit ia memaki-maki. Kawan-kawan demang kandangan bersorak girang. Keduanya telah terluka dan keduanya telah menajdi marah sampai gelap mata. Dengan dekat Bejo menubruk dengan pedang di tangan. Demang kandangan menyambut. Pedang Bejo menembus dada lawan, akan tetapi perutnya juga ditembus oleh lembing demang kandangan. Keduanya menjerit, akan tetapi masih cukup mempunyai tenaga untuk saling terkam. Pergulatan terjadi, saling cekik, saling jambak dan akhirnya roboh terguling, bergulingan sebentar ke kanan-kiri, saling menghempas, kemudian mereka tak bergerak lagi. Keduanya tewas dalam keadaan masih saling cekik. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Dua orang muda dan kuat, dua orang prajurit sejati yang sedianya akan dapat menjadi prajurit-prajurit gagah perkasa pembela negara dan bangsa, karena bersimpangan jalan hidup, harus mengakhiri hidup dengan saling bunuh. Untuk sesaat, prajurit-prajurit kedua belah pihak tak dapat bergerak, masih terpesona oleh kehebatan perkelayanan antara demang kandangan dan bejo. Akan tetapi, setelah kedua pahlawan itu tewas, barulah mereka bergerak sorak-sorai terdengar lagi dan pertempuran dilangsungkan, seakan-akan kedua orang gagah tadi memberi contoh kepada kawan-kawannya. Ratna Wulan dan Parta masih mengamuk terus, memimpin anak buah pasukan Chandra Sabayu maju terus menyerbu ke depan. Pak Waluya, anggota tertua dari pasukan itu, telah gugur sebelum pasukan berhasil memasuki kota raja. Sampai keesokan harinya pertempuran masih terjadi di sana-sini semalam suntuk pasukan Majapahit mempertahankan istana, akan tetapi pihak pemberontak lebih kuat. Akhirnya pertahanan dapat dibobolkan, sisa-sisa tentara Majapahita melarikan diri atau menyerah. Penyerbuan ke dalam istana dikepalai oleh Kuti sendiri, pemimpin besar pemberontak. Ternyata bahwa Seng Prabu Jaya Negara tidak berada di dalam istana, telah pergi mengungsi. Memang, setelah melihat bahwa pertahanan dapat dipukul hancur oleh pasukan-pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kuti, Seng Prabu Jaya Negara terpaksa melarikan diri, mengungsi ke badan dar dengan diperlindungi oleh pasukan istana yang diketalai oleh Gajah Mada, Seng Prabu Jaya Negara dapat menyelamatkan diri dan meninggalkan istana. Ini adalah jasa Gajah Mada yang gagah perkasa dan setia. Kuti dapat merampasi istana dan menduduki singgah sana Majapahit. Akan tetapi, alangkah kecewa dan penasaran hati para pembantunya, terutama para panglima yang ingin melihat pengaruh Bagawan Mahapati dilenyapkan dari Majapahit, ketika melihat bahwa Kuti bukan saja tidak menghukum atau menyuruh tangkap Bagawan itu, bahkan sebaliknya Bagawan Mahapati diberi kedudukan oleh Raja Baru ini. Juga Ratna Hulan menjadi kecewa sekali, akan tetapi seperti juga lain-lain panglima yang tadinya memabantu Kuti, apakah yang dapat ia lakukan? Kuti telah menduduki singgah sana dan kedudukannya kuat sekali. Darah perkasa ini masih merasa sedih karena tuasnya Indrajaya dan Niprana hatinya menjait lemah dan semangatnya menipis. Ia telah dapat membinasakan musuh besarnya, yaitu Kartika maka ia dapat merasa puas. Namun, bukan kepuasan hati yang ia dapat marna sempurnanya tugas ini, bahkan perjalanannya itu menimbulkan patah hati karena dua orang teruna yang menjadi harapan hatinya tewas dalam membelanya ia tiada nafsu lagi untuk ikut mencampuri urusan kerajaan, maka setelah peperangan itu selesai, Ratna Hulan lalu kembali ke Mahameru. Ia disambut oleh ibunya dengan pelukan mesra dan setelah berada dalam pelukan ibunya, barulah Ratna Hulan dapat menangis sepuasnya. Ia terisak-isak di dalam pelukan ibunya, merasa betapa hatinya hancur dan luka, betapa hidupnya seakan-akan sunyi senyap. Hulan, anakku, apakah yang terjadi? Tak berhasilkan kau membalas dendam mayahmu. Ratna Hulan tak dapat menjawab untuk beberapa lama, hanya menangis makin sedih. Terbayang di antara air matanya wajah Indrayana. Ia melihat senyum di bibir yang sudah pucat dari Indrayana, senyum yang mengantar kematian pemuda itu. Ia merasa seakan-akan pemuda itu menanti-nantinya di seberang sana. Kemudian, di antara isak tangisnya, Ratna Hulan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada ibunya. Darah lasmi ikut mencucurkan air matanya mendengar kisah anak tunggalnya itu diam-diamnya menyebut nama yang maha agung, mengucapkan syukur bahwa musuh besar itu telah dapat ditewaskan lehanaknya, akan tetapi juga ia membumbungkan doa semoga kehancuran hati puterinya itu akan dapat terhibur. Ketika ia menanyakan tentang gurunya, ibunya memberitahu bahwa Eyang Mahamru telah lama meninggalkan puncak Mahamru, entah kemana pergunya pertapa sakti itu. Ratna Hulan lalu tinggal bersama ibunya di puncak Mahamru, hidup dengan aman dan tenteram, menjauhi dunia ramai. Setelah pemerintahan berada di tangan kuti yang dibantu oleh Bagawan Mahapati, barulah semua orang menjadi menyesal. Ternyata bahwa pemberontak ini tak lebih baik daripada Seng Prabu Jaya Nagara, bahkan lebih buruk dalam menjalankan kemudi pemerintahan apalagi para panglima yang tadinya memberontak, baru terbuka mati mereka menyaksikan betapa Bagawan Mahapati yang dibenci itu bahkan menduduki tempat yang tak kurang tingginya daripada ketika pemerintahan berada di tangan Seng Prabu Jaya Nagara. Mulailah timbul bisikan-bisikan dan pertemuan-pertemuan rahasia di antara para pembesar negara, membicarakan dan menyesalkan kealahan tindakan ini. Mulailah mereka mengenangkan kembali Seng Prabu Jaya Nagara yang kini entah berada di mana. Sementara itu, Seng Prabu Jaya Nagara mengungsi ke Badander, dan diringkan dengan setia oleh Gajah Mada dan kawan-kawannya. Gajah Mada yang setia dan bijaksana ini tiada hentinya mencari keterangan tentang keadaan Majapahit setelah singgah sana diduduki oleh Kuti ia mendengar tentang kekecewaan dan penyesalan para pembesar negara, maka dengan amat cerdiknya Gajah Mada lalu menjalankan sebuah siasat setelah mendapat perkenan dari Seng Prabu Jaya Nagara, Gajah Mada diam diam masuk ke dalam kota raja menemui para pembesar-pembesar negara yang berkedudukan tinggi dan yang menguasai pasukan-pasukan Majapahit. Setibanya Gajah Mada di Majapahit, maka para pembesar negara menghujankan pertanyaan kepadanya tentang Seng Prabu Jaya Nagara yang dahulu diperlindungi Bayangkari, pasukan pengawal istana, di bawah pimpinan Gajah Mada itu. Dengan wajah muram Gajah Mada menjawab, mengapa pula saudara-saudara bertanya tentang yang telah kalian hianati itu? Karena merasa amat berduka melihat betapa dahulu mengabdi kepada keturunan Majapahit tiba-tiba membantu para pemberontak, beliau menjadi gering dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan yang amat sengsara, sambil berkata demikian, Gajah Mada mengerling tajam kepada para pembesar negara itu dengan penuh perhatian. Bukan main terkejutnya para pembesar itu demi mendengar keterangan ini. Banyak di antara mereka yang mengucurkan air matu karena sedih dan menyesal. Hal ini amat membesarkan hati Gajah Mada. Mengapa kalian berdua? Bukankah hal ini yang kalian kehendaki? Apa artinya hidup atau matinya Seng Prabu bagi kalian? Seorang Adipati yang sudah berusia lanjut berkata, Gajah Mada, kau tak tahu. Kami bukan membenci Seng Prabu Jaya Nagara, akan tetapi Mahapatilah yang mendatangkan rasa benci di hati kami. Telah berkali-kali kami mengajukan usul kepada Seng Prabu agar supaya bagawan yang berhati palsu itu dinyahkan dari istana, akan tetapi Seng Prabu yang agaknya telah berada di bawah pengaruh bagawan itu, tak pernah mendengarkan usul kami. Maka, setelah melihat gerakan Kuti yang demikian kuat, timbul harapan kami untuk mengenyahkan kekuasaan Mahapati dari Kerajaan Majapahit. Siapa kira, setelah Kuti berhasil menduduki singgah sana, Mahapatit tidak diganggu, bahkan diberi kedudukan tinggi. Gajah Mada tersenyum. Kalau sekiranya Seng Prabu Jaya Nagara masih hidup, kalian hendak berbuat apakah? Kalau Seng Prabu masih hidup, kami sanggup untuk menggulingkan kedudukan Raja baru ini dan mengangkat Seng Prabu menjadi Raja dan menduduki singgah sana kembali, kata mereka. Maka dengan wajah berseri Gajah Mada lalu menerangkan bahwa sesungguhnya Prabu Jaya Nagara masih hidup dan kini berada di badan der, bahwa ia sengaja datang untuk melihat sikap para pembesar dan panglima. Bersukacitalah semua orang mendengar ini dan mereka lalu mengadakan rencana dan perundingan untuk melakukan pemberontakan dari dalam. Setelah mengadakan perundingan dengan masak, Gajah Mada lalu kembali ke badan der dengan hati girang dan segera melaporkan segala pengalamannya kepada Seng Prabu Jaya Nagara. Sambil bercucuran air mata, Seng Prabu Jaya Nagara berkata, memang aku telah terbujuk oleh kemahiran Mahapati bermanis mulut aku telah melakukan salah tindak, akan tetapi aku berjanji bahwa apabila Yang Maha Agung memberi kesempatan kepadaku untuk memegang tampuk kerajaan lagi, aku akan mengusahakan sekuat tenaga agar Majapahit menjadi sebuah negara yang besar dan makmur di mana rakyatku dapat hidup dengan aman sentosa dan penuh damai bahagia. Maka terjadilah pemberontakan yang hebat akan tetapi cepat. Karena pemberontakan dilakukan dari dalam, didukung oleh sebagian besar panglima dan pembesar negara berserta pasukan-pasukan pilihan, maka perlawanan yang amat lemah dari Kuti dan anak buahnya hanya dapat bertahan sebentar saja. Kuti ikut bertempur dengan mati-matian, akan tetapi akhirnya ia tewas juga dalam perang tanding itu. Ketika hal ini terjadi, Mahapati berada di dalam gedungnya yang baru ia tidak ikut berperang, dan hanya memuja samadhi di dalam sanggar pemujan. Pasukan Majapahit datang dan hendak menangkapnya, akan tetapi tak seorang panglima pun berani secara sembrono memasuki sanggar pemujan itu, karena mereka telah maklum akan kesaktian Bagawan Mahapati. Mereka hanya berteriak-teriak menyuruh Bagawan itu keluar dan menyerahkan diri untuk ditangkap. Tiba-tiba pintu pemujan itu terbuka dari dalam dan Bagawan Mahapati sendiri keluar dari situ. Ia berpakaian lengkap seperti seorang pendeta, bahkan di tangan kirinya ia memegang sebuah lembing pusaka yang berkilat-kilat cahayanya, dan di tangan kanan ia memegang tongkatnya yang ampuh. Sepasang matanya berapi-api memandangi seluruh pasukan yang mengepung tempat itu. Kemudian ia turun perlahan-lahan dari tangga sanggar pemujan. Semua suara sorakan dan teriakan dari pasukan itu tiba-tiba berhenti dan keadaan menjadi hening seperti terkena sirap. Benar-benar hebat pengaruh dan hawa geib yang keluar dari Bagawan Mahapati ini. Siapa yang mau menangkap aku? Majulah kalau ada yang berani melakukan hal itu tantangan ini terdengar mengema dan mendebarkan hati setiap orang. Akan tetapi, akhirnya ada seorang panglima muda yang melangkah maju dan mencabut pedangnya. Pertapa palsu. Akulah yang akan menangkapmu, mati atau hidup teriaknya dan menyerbu ke depan. Akan tetapi Mahapati tertawa mengejek dan sebelum panglima itu sempat menyerang, tongkatnya telah melayang dan tepat sekali menghantam kepala panglima itu sehingga pecah dan tubuh panglima itu terkapar di atas rumput, mati. Semua orang tertegun dan merasa ngeri. Akan tetapi jiwa setia kawan membuat beberapa orang prajurit dan panglima serem tak maju mengepung. Bagawan Mahapati menggerakkan tongkatnya secara luar biasa sekali sehingga kembali beberapa orang terpukul. Sekali saja terpukul tongkat Bagawan itu, kurbannya mengelimpang tak berfernyawa lagi. Kini para pengeroyuk mulai menjadi gentar dan banyak yang mundur dengan ketakutan. Sambil tertawa bergelak-gelak, Bagawan Mahapati mengamuk terus dan makin banyak darah yang ditumpahkan lawan oleh pukulan-pukulannya, makin liar dan ganaslah dia. Sambil mengamuk ia mengejar para prajurit yang melarikan diri dan akhirnya Bagawan Mahapati berdiri di tengah halun-halun, mengangkat tongkatnya yang berlumur darah itu tinggi-tinggi sambil menantang. Hayo, orang-orang Majapahit! Jangan maju seorang demi seorang, majulah bersama-sama. Tandinglah kedikdayaan Bagawan Mahapati. Ha, ha, ha tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Mahapati, pendeta palsu. Akulah lawanmu Mahapati menengok dan terkejutlah hatinya ketika ia melihat bahwa yang muncul itu adalah Ratnawulan, darah perkasa yang telah dikenal kesaktianya itu. Bagaimana Ratnawulan tiba-tiba dapat muncul di situ? Dan pendekar ini biarpun berada di puncak Mahameru, akan tetapi ia masih dapat mendengar berita dari para penduduk di sekeliling Mahameru tentang keadaan di Majapahit. Ketika ia mendengar bahwa di Majapahit terjadi peperangan lagi oleh karena Panglima Tua memberontak terhadap Kuti dan Mahapati, darah perkasa ini amat tertarik hatinya. Ia teringat akan hutang Bagawan itu yang masih belum terbayar, hutang karena membunuh Adi Prana. Maka ia lalu berpamit kepada ibunya untuk membantu pergerakan para Panglima itu dan membinasakan kekuasaan Mahapati. Anakku, aku takkan dapat melarang kehendak hatimu ini, sungguhpun aku akan selalu memikirkan dan mendoakan agar supayakah selalu diberkai dan dilindungi oleh Yang Maha Agung, Ratnawulan lalu perikegua pertapaan gurunya. Akan tetapi gurunya masih belum kembali dan di dalam gua itu ia melihat sebuah anak panah yang agaknya baru dibuat oleh gurunya. Ia amat tertarik melihat anak panah yang mengeluarkan cahaya gemilang itu, maka ia lalu mengambilnya. Alangkah ranya ketika ia melihat sehelai kain putih itu ternyata ditulisi huruf-huruf kecil. Ia segera membaca tulisan gurunya itu yang berbunyi, anak panah Mahapati ini kubikin untuk Ratnawulan. Jangan sekali-kali dipergunakan kalau tidak amat terpaksa, karena khasiat anak panah ini satu kali, dan sekali ia dipergunakan, ia akan mengambil nyawa seorang Ratnawulan menjadi girang mendapatkan anak panah ini yang lalu disimpannya di dalam tempat anak panah. Demikianlah, setelah mendapat doa restu dari ibunya ia lalu berangkat ke Majapahit, dan ketika ia tiba di sana, kebetulan sekali Mahapati sedang mengamuk hebat. Banyak panglima yang maju telah tewas dalam tangan bagawan Mahapati sehingga akhirnya pendekta itu menantang-nantang di alun-alun tanpa adat yang berani menyambut tantangannya. Ratnawulan menjadi panas hati dan segera maju menghadapi pendekta yang amat dibencinya itu. Di antara para panglima, banyak yang telah tahu akan Ratnawulan atau setidaknya mendengar nama darah perkasa itu, maka kini melihat seorang darah jelita yang gagah muncul menghadapi pendekta itu, mereka lalu maju mendekat untuk menyaksikan pertandingan ini. Di antara mereka itu terdapat seorang bekas anak buah pasukan Candrasabayu, maka begitu ia melihat Ratnawulan, ia segera bersorak keras. Hidup darah perkasa Ratnawulan Ratnawulan menengok dan ketika melihat Jayun, anak buahnya dulu, berdiri di antara para panglima kerajaan, ia tersenyum dan melamaikan tangan. Kini semua orang yang berada di situ saking gembiranya bersorak gemuruh. Hidup darah perkasa Ratnawulan Bagawan Mahapati marah sekali mendengar ini dan ia berseru. Ratnawulan, saat inilah yang kutunggu-tunggu. Kau akan mampus di dalam tanganku cobalah, Mahapati jawab Ratnawulan dengan tenang. Mahapati menyerbu dengan lembing di tangan kiri dan tongkat di tangan kanan, akan tetapi dengan tangkas Ratnawulan mengelak dan balas menyerang dengan pedangnya. Ia bersenjata pedang di tangan kiri dan keriskiya Ibanaspati di tangan kanan untuk mengimbangi kedua senjata lawannya itu. Pertandingan maha hebat terjadilah di tengah alun-alun itu, disaksikan oleh ratusan orang prajurit yang sebentar saja telah meningkat jumlahnya menjadi ribuan. Keduanya sakti dan dikdaya, dan keduanya memiliki gerakan yang luar biasa cepatnya sehingga bagi para penonton yang tidak memiliki kepandayan tinggi, kedua orang yang bertempur itu lenyap dari pandangan matu dan nampak hanyalah berkelebatnya empat senjata yang menyambar-nyambar laksana kilat. Bagi yang berkepandian tinggi, mereka mengangguk-angguk dengan kagumnya menyaksikan ilmu kepandayan yang jarang terlihat itu. Baik Mahapati maupun Ratnawulan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk menjatuhkan lawan. Mahapati menang pengalaman dan menang tenaga, akan tetapi Ratnawulan lebih unggul dalam hal keterampilan dan kecepatan, maka boleh dibilang keadaan mereka seimbang. Pada saat mereka telah bertempur sampai ratusan juru selamanya, Mahapati mengayun tongkatnya dengan sepenuh tenaga ke arah kepala Ratnawulan sambil menusukan lembingnya ke arah dada darah perkasa itu. Ratnawulan paling takut kepada lembing itu, karena ia teringat akan nasihat gurunya dahulu bahwa ia harus berlaku waspadat terhadap lembing Mahapati yang bernama Ratnawulan ini. Maka ia selalu memperhatikan lembing itu dan ketika lembing menusuk ke dadanya, ia cepat mengelak. Pukulan tongkat ke arah kepalanya ditangkis dengan pedang. Terang dan kedua senjata itu terpental dan terlepas dari pegangan masing-masing. Kini pertempuran dilanjutkan dengan lembing dan keris. Ratnawulan mulai terdesak karena kerisnya yang hanya pendek itu amat sukar untuk digunakan melawan serangan lembing yang panjang. Semua penonton menahan nafas ketika melihat betapa Ratnawulan main mundur seakan-akan takut menghadapi lembing itu. Akan tetapi, tiba-tiba Ratnawulan mengambil busurnya yang tergantung di punggung dan kini darah perkasa itu memergunakan senjata keris dan busur bukan main rihunya para penonton menyaksikan kehebatan gadis pendekar itu. Bagaimana sebatang busur dapat dipergunakan sebagai senjata yang demikian hebatnya? Memang busur di tangan Ratnawulan bukanlah busur biasa, akan tetapi busur buatan yang semelu, buah senjata yang ampuh dan sakti. Benar saja setelah kini bersenjatakan busur dan keris, Ratnawulan mulai mendesak lawannya. Ia mengirim serangan bertubi-tubi dengan busurnya yang sekali saja mengenal tubuh lawan, akan berarti malah petaka besar bagi Mahapati. Dan pada saat yang amat tepat, darah pendekar ini mengeluarkan ilmu tendangannya yang amat dasyat. Bagawan Mahapati tidak menyangka datangnya tendangan ini, maka ia kena tertendang dadanya sehingga tubuhnya terpental sampai jauh. Terdengar sorak-sorai yang amat riu menyambut hasil tendangan ini. Suguh pun dia sama sekali tidak terluka atau merasa sakit oleh tendangan Ratnawulan, namun Bagawan Mahapati tidak menyangka datangnya tendangan ini, maka ia kena terpental sampai jauh. Terdengar sorak-sorai yang amat riu menyambut hasil tendangan ini. Sungguh pun dia sama sekali atau merasa sakit oleh tendangan Ratnawulan, namun Bagawan Mahapati merasa malu sekali. Ia mengertak giginya, lalu bibirnya berkemak kemik membaca mantra. Kemudian ia tiba-tiba melompat bangun, dan sekali tangannya terayun, lembingnya meluncur cepat melebih kecepatan anak panah. Ratnawulan hanya melihat berkelebatnya cahaya dari depan seakan-akan ada kilat menyambarnya dan sebelum ia dapat mengelak, lembing pusaka itu telah menancap di ulu hatinya. Darah perkasa membayangkan gurunya, ia membaca mantra. Benar-benar luar biasa sekali. Sungguh pun lembing itu telah menancap di ulu hatinya dan darah mengucur keluar membasahi seluruh dadanya, bahkan kini tangan kirinya bergerak ke belakang mencabut anak panah pusaka pemberian gurunya. Ia membuka mata, memasang anak panah itu pada busurnya. Sementara itu, Bagawan Mahapati ketika melihat betapa lembingnya dengan jitu telah menancap ke ulu hati lawannya, tertawa bergelak mulutnya terbuka lebar dan mukanya menengadah ke atas, tubuhnya bergoyang-goyang dan suara ketawanya amat menyeramkan seperti suara ketawa iblis. Akan tetapi tiba-tiba anak panah pusaka margapati meluncur dari busur di tangan Ratnawulan dan Cep. Anak panah itu tepat sekali menancap di dada kiri Mahapati dan menembus jantungnya. Bagawan Mahapati mengeluarkan jerit seperti bunyi burung gauh lalu tubuhnya terhuyung-huyung dan roboh menelungkup dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Ratnawulan tersenyum, dan ketika semua orang berlari-lari menghampiri untuk menolongnya, mereka melihat darah perkasa itu jatuh berlutut dan terdengar oleh mereka gadis itu mengeluh. Indra Jaya Adi Prana tunggu kemudian tubuhnya terguling dan ketika mereka mengangkatnya, ternyata bahwa darah perkasa itu telah meninggalkan dunia ini. Suasana haru meliputi alun-alun dan bahkan terdengar isak tangis para anggota Chandrasabayu yang menyedihi kematian pemimpin atau pelatih mereka. Sementara itu, kerajaan telah dapat dibersihkan dari pengaruh para dorna dan pembesar jahat, dan dengan segala kehormatan, diiringi oleh suara gamelan dan sorak-sorai penduduk, Seng Prabu Jayanagara lalu kembali ke Koraraja untuk menduduki singgah sana lagi. Semua rakyat menyambut kemenangan ini dengan girang dan bahagia. Dan semenjak saat itu, Jayanagara memerintahkan dengan tenang dan samai sampai tiba saatnya ia mangkat dalam tahun 1328. Kalau semua orang sedang bergembira menyambut kembalinya Seng Prabu Jayanagara, terdapat seorang wanita di puncak Mahamru yang duduk bersila di hadapan panembahan Mahendraguna atau yang semeru dengan wajah pucat. Dia ini adalah Dara Lasmi yang telah diberitahu tentang tuasnya Ratnawulan, dan hanya kata-kata bijaksana wajangan-wajangan yang semeru jualah yang dapat menghibur hatinya. Semenjak hari itu, Dara Lasmi makin tekun dalam tapanya di puncak Mahamru, menanti datangnya panggilan yang Maha Agung untuk kembali ke alam asalnya. Tamat. Titik.